Ibu Kota Negara Baru akan dipimpin seorang kepala otorita yang memiliki jabatan setingkat menteri. Lalu, siapakah calonnya? Presiden Jokowi Dodo pernah memberi sedikit bocoran soal kriteria calon kepala badan otoritas Ibu Kota Negara Baru. Paling tidak, pernah memimpin daerah dan punya background arsitek, kata Jokowi dalam pertemuan pemimpin redaksi media masa nasional di Istana Rabu Silam. Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden, Wandi Tutorong, menilai kriteri yang disampaikan Presiden sangat relevan dalam pemindahan Ibu Kota. Masih ada waktu dua bulan untuk Presiden untuk memilih kepala otorita IKN Nusantara sejak Undang-Undang IKN resmi diundangkan. Calon kepala otorita IKN yang disebutkan sebaiknya punya latar belakang arsitek atau pernah memimpin daerah, saya kira kita harus melihatnya itu sebagai sebuah kriteria yang ideal. Karena memang tantangan dalam membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara itu kan memang relevan dengan itu. Tetapi harus diingat kita kan masih punya dua bulan kurang ya, semenjak Undang-Undang IKN itu ditetapkan, Presiden masih punya waktu untuk memutuskan siapa. Pengamat politik Universitas Al-Azhar menilai calon pemimpin Ibu Kota harus memiliki kemampuan mengelola dan menata Ibu Kota Negara Baru. Orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi, artinya orang dekat yang bisa menerjemahkan visi-visi keinginan Pak Presiden. Yang kedua, itu soal manajerial. Jadi dia juga harus mampu dalam konteks menata dan mengelola IKN yang baru itu menjadi sebuah Ibu Kota Baru yang bukan hanya ya dibanggakan di Indonesia, tapi juga di dunia. Ini harus bisa dilakukan oleh calon kepala otorita IKN yang baru tersebut. Kalau dia tidak mampu ya sulit untuk bisa maju IKN tersebut. Yang ketiga, saya melihat ya harus mampu berdiplomasi. Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan DPR. Selain Istana Negara, empat kementerian akan dipindah ke Ibu Kota Negara Baru di tahap awal, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretarian Negara. Tim Liputan, Kompas TV. Ramai bursa calon kepala badan otorita Ibu Kota Negara. Siapakah yang nantinya akan dipilih Presiden Jokowi dari sejumlah kriteria yang sempat dibocorkan? Kita bahas hal ini bersama Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP, dan Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Bung Irfan. Selamat malam, Bung Ujang. Selamat malam, Pak. Saya ke Bung Irfan lebih dahulu. Ini Pak Jokowi sudah bilang kriteria kepala otorita IKN antara lain adalah arsitek dan pernah menjabat kepala daerah. Ini sudah pasti atau nanti masih bisa berubah lagi? Ya, itu tentunya kriteria yang secara umum ya. Tentu kita tidak mungkin memilih orang yang tidak punya pengalaman untuk melaksanakan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini. Ya, pasti dia harus punya pengalaman. Apakah itu pengalaman pemerintahan dalam pembangunan? Ya, apakah dia pun punya visi terhadap bagaimana bisa menerjemahkan visi besar yang ada ya. Oke, tapi begini. Kalau Pak Jokowi tadi bilang katanya satu sisi pernah berpengalaman kepala daerah, satu sisi adalah punya background arsitektur. Nah, ini dua syarat ini itu dan atau atau? Karena kalau yang berpengalaman jadi kepala daerah dan punya background arsitektur sejauh ini yang saya pahami, cuman Bung Ritwan Kamil jangan-jangan. Ini kan, Mbak Sofi, ini kan membangun dari nol ya. Membangun dari nol. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tersebut, itu kan merupakan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ya. Karena tidak mungkin membangun dari nol itu orang yang tidak punya misalnya kemampuan dia, bagaimana dia bisa melaksanakan. Tadi itu visi besar yang ada dalam konsep yang sudah ada, master plan yang sudah ada. Jadi saya pikir orang-orang yang akan nanti disujuk oleh Pak Jokowi sebagai hak prokretik dari Presiden, itu tentu dia mempunyai kemampuan, paling tidak dia menjawab atau mencerjemahkan tadi itu visi itu. Dan dia bisa bergerak lebih cepat dan lebih maju gitu. Yang kami dengar kemarin-kemarin kan nama Basuki Cahaya Purnama sempat santer tuh terdengar. Tapi masalahnya Pak Jokowi sendiri bilang punya pengalaman kepala daerah, Pak Basuki Cahaya Purnama masuk, tetapi pengalaman arsitektur agak sedikit diragukan. Gimana ini, Bung Irfan? Ya itu tadi saya bilang, itu kan salah satu dari beberapa kriteria-kriteria yang ada. Kita kan tidak harus terjubak dari persyaratan-persyaratan. Yang penting adalah dia mempunyai kemampuan untuk bagaimana gerak cepat kerjanya. Dia tidak lagi misalnya berpikir, saya harus kerja apa nanti ketika ditunjuk. Jadi sudah dalam posisi dia punya gerak yang cepat gitu. Cepat, tangkas, juga dalam mengelola atau menjalankan tugasnya sebagai badan otorita ini gitu. Jadi tidak berpikir lagi, saya harus kerja apa ini? Apa yang harus saya lakukan gitu? Makanya pasti itu yang harus dilakukan adalah dia punya pengalaman, bekerja keras dalam nanti mengelola, menata kelola dalam IKN ini, Ibu Kota Nusantara ini. Soal nama-nama lain yang beredar nanti akan saya tanyakan kepada Bung Irfan, tapi saya mau beralih ke Bung Ujang terlebih dahulu. Ini kan memang sejauh ini dengan skema membikin Ibu Kota Negara Baru ini sebagai wilayah otorita, artinya pemilihan kepala badan otorita ini akan jadi haknya Presiden. Tetapi menurut Anda apa sih yang harus jadi catatan? Yang pertama tentu ya saya sebagai rakyat biasa dan sebagai akademisi ya mengkritisi bursa atau calon nama-nama yang muncul. Ya tentu kita atau Pak Presiden kita dorong untuk mencari apa namanya figur atau sosok yang tepat, yang terbaik. Tetapi kan jangan juga, mohon maaf ya, memilih calon yang kontroversial, calon yang punya masalah, lalu calon yang pernah dipidana, ini akan menjadi beban. Beban bagi Pak Jokowi ke depan. Karena apa? Karena nanti akan kontraproduktif. Karena bagaimanapun kan begini, walaupun itu hak prerogatif Presiden, kewenangannya ada pada Presiden, tetapi kan rakyat diminta untuk aktif, memberi masukan, memberi kritikan. Nah makanya kita memprivisi terkait dengan persoalan nama-nama yang muncul, yang tadi ya dianggap kontroversial, pernah terpidana, dan itu tentu ya kita semua kawal proses ini. Walaupun itu menjadi kewenangan Pak Jokowi. Oke, nah kalau kemudian posisinya setingkat menteri, tapi tugasnya seperti kepala daerah, apa yang jadi catatan Anda, Bung Ujang? Ya, ini kan apa ya, format baru ya, IKN berbeda dengan yang sebelumnya, yang di DKI Jakarta. Namanya desain ini kan desain yang Presiden kelihatannya ingin bahwa kepala otorita IKN tersebut ada dalam genggamannya gitu. Itu betul-betul orang yang dipercaya untuk bisa membangun ibu kota negara yang baru tersebut. Oleh karena itu tadi, setingkat menteri ya pasti akan dibawa Presiden. Nah kalau, makanya desainnya tidak dipilkadakan, desainnya langsung dibawa Presiden. Nah ini menjadi sebuah, apa namanya, desain yang unik. Tetapi tadi, ketika itu dibawa Presiden, ya mau tidak mau, suka tidak suka, harus tunduk pada, apa namanya, kekuasaan Pak Presiden. Dan itu tidak masalah. Asalkan memang, yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang bagus, memiliki kredibilitas yang hebat gitu kan, lalu juga bisa diterima oleh publik. Ini catatan-catatan penting ya, karena ketika dia menjadi pejabat setingkat menteri, ini bukan main-main, ini adalah amanah yang harus ditanggung oleh talon kepala otorita itu, dan bebannya berat. Tidak main-main oleh karena itu, pertanggung jawabannya menurut saya bukan hanya kepada Presiden, tetapi juga kepada rakyat Indonesia. Baik, saya akan lanjutkan nanti dengan nama-nama potensial, merujuk dari bocoran Presiden, sesaat lagi tetap bersama kami di Sampai Indonesia Malam, Saudara.